Intro Kembali lagi di BAP, Berita Akhir Pekan Kali ini gue lagi ada di Rock Aroma Festival Lebarannya Anak Pompang Ternyata Anak Pompang beneran lebaran disitu Ada yang bilang, mohon maaf lahir dan gaskin Kalo gak usah latirin di kulit Gak usah lebaran maksudnya Perkumpulan fanbase-fanbase Pompang disini Makanya gue tentunya gak sendirian doang Gue juga udah membawa temen gue yang sangat Pompang Banget, mungkin satu persatu aja masuknya Pertama temen gue, Sastra Namanya sih ya mas? Sastra S, oh bukan Summerland Pompang Pompang gak tuh? Pompang ya Boleh gak kamu disana? Kenapa tuh? Biar aku stand here alone Ya 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 Sorry nomor whatsapp lu gue hapus ya Kenapa? Biar jadi private nomor Ya 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 Bisa aja ke BCP Jangan cek kaki gue pak Masih ini kaki gue Kita gak berdua doang Gak berdua doang! Sayang Gak usah terlalu deket Oh sorry 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 Pompang bukan berterus begitu Iya bukan berterus begitu Gak usah Gak usah itu Bukan popang itu Tapi K-pop Hehehehe Temen gue Satu lagi Dustin Tiffany Wee Wee Ente popang gak? Popang banget dong Popang banget Dustin Dustin Tehnya ada nih tehnya Oh? Tehnya Tiffany Bukan dong Tinkerbell tapi ngamain? Ya Ente kan cari yang lain Tapi memang gak ada banget Itu udah 360 360 Apa bedanya? Ya Anak popang Sama genzi Apa bedanya? Popang sama genzi Apa tuh? Popang close head Ya? Genzi? Close friend Ijo 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 bintang Baru kenal tadi Baru masuk close friend Aduh Tanya dong gue tadi kesini naik motor apa? Naik motor apa Cing? Jupiter Jupiter apa? Jupiter MXPX Yeaaaah Oke jadi kita BAP gue akan Menanyakan berita-berita kepada orang-orang Tapi Tugas lo berdua bukan itu Apa itu? Lo harus mencari Siapa orang yang Paling popang Yang ada disini Waduh Ini melalui identitas Atau melalui perawakan ya? Dari fashion Dari perawakan juga Dari playlistnya juga It's so easy man It's so easy man BAP kan berita akhir popang Oke kita akan lihat Tamu-tamu dari Rock Aroma Festival ini Lanjut Ayo kita lanjut sampai lagi Halo Kak namanya siapa? Shafa Shafa Lu mau nonton siapa di Rock Aroma ini? Mau nonton Katanya ada Last Child ya Mau gak soal Ada Last Child Malam ya nanti ya? Iya malam Emang sengaja ngincar Last Child? Iya Sengaja Broken Home atau emang suka Emang suka musiknya Atau ada Suka-suka musiknya Suka-suka musiknya Suka dengerin Virgoncala gak menurut lu? Enggak usah Nah Gini Shafa Lu setuju gak bahwa Rock Aroma ini nih Itu kayak lebaran fanbase Fanbase popang katanya Iya setuju Lu ketemu banyak temen lu Fanbase popang lainnya gak hari ini? Belom, kayaknya mereka datangnya maleman deh So far gimana pengalaman lu di acara ini ya fa? Baru sejaman Sejauh ini All good All fine Nah ini kan berita akhir pekan dari USS Fitva Jadi kita mau tau Tanggapan lu tentang berita-berita yang terjadi Akhir-akhir ini Nah berita pertama Katanya Snoop Dogg Lo tau Snoop Dogg Snoop Dogg dia ngeklaim bahwa Dia kenal semua bandar kimeng di dunia Kata dia gitu Menurut lu masuk akal kan situ? Masuk akal sih Snoop Dogg kan kayak gitu Jadi masuk akal aja Dia tapi gak kenal gue Oh Gue bukan bandar bercanda ya Gue bukan bandar Tapi kan kalau seluruh dunia masaya Masa dia tau semua sih Sampai negara-negara terpencil juga Bisa aja gak sih? Kayak dia kan Snoop Dogg Linknya pasti kemana-mana Mungkin at least bandar-bandar yang Kelas kakap dia pasti gede Dia pasti kenal gitu lah ya Oke Nah yang kedua nih Fanny ada Orang nikah nih suami istri Terus Baru kayak berapa hari gitu Istrinya kabur Oke Kenapa lu kabur? Ya gaji suami gue 3,9 Gitu Oh shit oke Jadi dia cabut gara-gara gaji suaminya? 3,9 Dia baru tau gitu Itu parah sih Harusnya gak kayak gitu lah Gak harusnya gak ninggalin pasangan lah Cuman gara-gara gaji Iya kan? Tapi lu mau gak nikah sama orang gaji 3,9 Enggak Enggak mau Berarti dia Berarti ini gak apa-apa ya Wajar ya cabut ya Iya Wajar-wajar UMR nya gak sampe gitu Kenapa lu nikah gitu ya Sebenernya Menurut gue kalau gaji 3,9 Cocoknya chart free sih harusnya Nah Plana Levis Tertua di dunia Itu dijual Seharga 1,5 miliar 1,5 miliar Iya Itu celana Levis Paling tua di dunia gitu Dari tahun berapa? Dari tahun berapa ini? Loh 1873 1873 udah pake jeans dia Wajar lah mahal Dan masih ada sampe sekarang? Masih ada dan Itu kan dari jaman dulu kan Jadi ada fadingan rantai budak kalo gak salah disini Yang beli orang Thailand ternyata Wajar sih buat orang yang suka jeans dan mungkin suka Levi's Jadi worth it worth it aja Worth it worth it aja ya dengan harga segitu Karena itu kan sejarah perdeniman juga bisa dibilang gitu kan Nah terakhir nih Va Jadi ada berdasarkan riset Katanya Gen Z lebih jeli punya gaji kecil Asal bisa WFA dan sehat mental Gue gak setuju sih Lu lu sebagai Gen Z atau sebagai Gen Z Lu setuju gak bahwa mendingan gaji kecil tapi bisa WFA dibanding WFO tapi gaji gede Mendingan gaji gede lah Mendingan gaji gede biarpun work office gak apa-apa ya Gak apa-apa kan kalo gaji gede berarti kayak gak apa-apa mau kerja di kantor juga Ketutup lah harusnya sama gajinya Iya 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 Karena mungkin Gen Z-Gen Z Popang punya mental yang lumayan ya Maksudnya lain cerita kalo ini konsernya Nadine gitu mungkin Oke thank you pak Selamat menikmati acara Terima kasih Mantap Sidak Popang Sidak Popang Kita dikasih mandat nih ya Kita dikasih mandat Bener Dikasih mandat sama Debbie Ceper tadi Nah Eh kita ngelewatin Gapura Al mana ya orangnya Buka sebum catur ini Jangan kau jarikan aku cawapres Mas udah apa nih saya lagi nonton acara Popang nih Eh masa nonton acara Popang pake topi Ahmad Dhani Iya Bukan ini Habib Nurmagomedop Kok gelap sih ini Enggak Ya kacamatanya dong Ya Bukti dari emang Popang juga Dari mana pak Nonton kloset udah sering gua Buak balik kloset juga pernah ya Itu Pak Berak Itu Berak Enak ya tetek kamu ganja lemik Nonton kloset doang nih disini Kloset nanti gua pengen nonton Last Child Last Child Karena kan gua Tau sendiri anak broken home Oh iya Last Child kan beranjak dewasa Masih kecil Kerasa baby hui ga sih Baby hui Baby hui Baby hui Beli ke bunda hugas Malam ini dollar turun Lah Itu dia Lagi Bukan lebih ke Popang sih Apa? Popam Ya Sontolnya mana? Pampam Bukan langsung aja Pamp Isi air Oh Popam Oh oh Apa yang orange? Oh iya Torenti Torenti Sas lu tinggal berapa? Apanya? Gua mau ngambil dulu nih Ambil apa? Gua tinggal gua ucap Apanya? Aaaaaaah Bentar lagi pengen nonton Summerland loh Weh gila Eh tadi lahabil ya Sebenernanya lascil Iya Tapi lascil kan lagam aleman Oh oke Ada good enough tadi Ada karena mereka Betul Ada kloset Abis ini abis maghrib ada Summerland Kalau emang mas Popang banget Sebutkan Merek Toffy Fedora nya Virgon Wah Fat good Betul Bener Karena ngendor saya juga Wah kalau biasanya anak Popang itu kalau nongkrong-nongkrong dimana sih pak? Apanya anak Popang itu dia Nggak kayak anak-anak yang kekinian lah Kita nongkrongnya ya pinggir jalan Starling Karena anak Popang itu aslinya hidupan dari jalan men Oh ada pang-pangnya gitu ya Eh bukan Starling mas Starla Bedanya Popang sama Gambus Magetan Magetan? Bukan Magetan ya? Iya bukan Kalau Popang musiknya keras Kalau Gambus Magetan? Lembek Karena kan Gambus Oh Gambus 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 Ada ketan-ketannya gitu ya tadi Ah nggak mau ah gua kemana-mana Magron Magron Magetan Kaget gua langsung cepet di ngertiin Keringetan Keringetan Aduh Aduh gua nempel nih Gua nempel nih Apa tuh? Magnetan Ini lebih ke vocalist track answer ya? Kalau kita lihat nggak Oh nggak ini lebih ke drum jildian Mau mulai nih? Oh nggak 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 Eh kayaknya merasa keganggu sama kita ya Iya nih Maksudnya kenapa nih mas Lu nggak good enough banget sama kita Yeayy Yaudah Tin Yaudah Makasih mas Kita lari ya Oke Kita dulu bentar Apa? Ilham Setiadi Fisiko Promo lagi Ayo kita lagi cari Halo nama siapa? Sharon Sharon Kita pernah bertemu sebelumnya ya Lu temannya Philip Philip lumayan Sharon Lu setuju nggak kalau Rock Aroma ini tuh Lebarannya Fanbase pop-punk? Setuju Soalnya banyak band-band pop-punk yang main hari ini Lu udah ketemu banyak teman-teman dari Perpopangan hari ini? Iya lumayan Lumayan Experience lu gimana so far di acara ini? Asyik asyik Mantep ya Mantep ya Lebarannya Main game-game gitu di botnya Iya 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 Berarti ini kan lebaran pop-punk kan Nah karena ini lebaran Gue harus nanya lu Niren Kapan kawin nih kira-kira Kalo lebaran kan masih ada Gue masih muda sih Oh si muda Iya 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 Oke lu lahiran berapa? 99 Nah Lu kan genzet Niren nih Ini USS BHP itu kita mau tau reaksi lu terhadap Berita-berita terkini Jadi berita pertama itu katanya Gen Z itu lebih Mending gaji kecil Tapi bisa WFA Dan mental sehat juga gitu Normal gak itu menurut lu? Tergantung masing-masing sih Kalo lu merasa nyaman kayak gitu ya silahkan Lu sendiri lebih penting duit atau kesehatan mental? Duit Duit ya mental ancuran-ancuran gak apa-apa ya Iya gue saya gak kerja kan saya emosisi ya Oh iya 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 Jadi aman Orang tua akur di rumah? Wah berat banget kayaknya pertanyaan ini Kacau kan Namanya juga lebaran harus begini Iya lah iya 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 Ini oke Ini berita kedua nih ya Jadi Snoop Dogg Dia nge-claim katanya Dia itu kenal seluruh Bandar Ganja di dunia ini Dia bilang dia kenal gitu Itu waktu normal gak? Enggak Enggak ya? Iya Zina gak apa-apa tapi kamu salah ya? No sex Oh no sex juga? Oh emang udah full punk aja Slot boleh gak? Oh iya bener-bener Strategy keren lah Banyak band main strategy yang sukses kan Itulah kenapa dia sukses Karena dia gak banyak berdosa gitu ya Nah berita berikutnya ini ada Jadi ini cowok cewe nikah nih Ren Married kan Terus kayak baru berapa hari Ceweknya kabur nih ngilang gitu kan Kenapa kabur mbak? Gitu dong Ya gaji laki saya 3,9 gitu katanya 3,9? Em? Juta Kalau Em ngapain dia kabur? Maksudnya dia yang salah Tapi lu mau nikah sama orang gaji 3,9 sebulan? Enggak Oke next Karena berat ya tinggal di Jakarta dengan 3,9 kan Harusnya Tapi kalau di Jogja oke Di Jogja oke Meda UMR ya kan? Iya iya bener-bener Di Jogja 3,9 lu udah bisa Ya naik udah tinggi tuh Istri 2 udah bisa kalau gak salah disana Kok aja tau? Gak tau Nah abisnya terakhir nih Levi's menjual selana jeans tertua di dunia di lelang sama dia Laku seharga 1,5 miliar Gitu kan Menurut lu itu Normal gak sih Di satu sisi Ada cowok ditinggal karena 3,9 Tapi di satu sisi Ada orang beli jeans sampe 1M gitu Emang orang-orang kaya ini Gila sih Iya gak jelas Iya Kayak dia kebanyakan duit aja Buat apa juga dia beli Levi's seharga 1,5M Iya Ya udah Gak ada yang tau gak sih? Iya Jeans-jeans aja Kalau lu jelek lu pake barang mahal ya tetep jelek Tetep jelek Iya Kalau lu ganteng lu pake baju apapun juga Juga gokil gitu kan Lu sweater dikis dipake sama musisi-musisi keren ya? Keren ya? Mantep Sweeter dikis dipake sama bocah-bocah jaktim yang di BKT? Gua bocah jaktim nih Oh iya Maksudnya apa ya? Iya 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 Oh lu asli jaktim ya? Eee bekasih lebih tepatnya Oke thank you Ritizen sampe ketemu lagi nih Halo dengan siapa mas? Rocky Hanif Hanif Oke S-nya bukan si Lelahi Apa tuh? Siren Itu dia Itu dia Itu dia Bentar loh Hebuk banget ya Pas lagi denger siren ada apa sih nih? Ya Adalah orangnya deket-deket Sini lah setau gue ya Setau gue ya Bye bye anaknya Oke gitu ada pertanda bunyi pak Apa tuh? Siren Ah kanjeng jauh bangsan Jadi kayak gimana pak? Model emang ada bergelut di dunia ini atau enggak? Emang lagi nyari ini apa nanya? Keramean Betul betul Di Rokam Roma ini Gimana gimana? Lagi ngapain? Intinya gitu Intinya gitu Intinya gitu Intinya gitu Disini ngapain? Gua tau Apa? Nyari Nastar Kenapa Nastar? Lebaran Oh lebaran Popang Gue aja dah yang nanya dah Nah Nah Anda ngapain pak disini? Nah disini ngapain aja nih mas? Ikutin band-band Popang aja Oke Nonton nonton apa? Di Rokam Roma ini Closet Tadi kita nonton Closet Nungguin Closetnya apa pressnya? Oh betul Nungguin press Nungguin Closet dan press Ya betul Dan press Manan juga ada di belakang Ada ada Tembaran Ada Tum Betul Closet doang nih? Nanti menonton Troli Tapi kita juga mau nonton Summerline juga sih Betul Tapi emang gak dimarahin Eh ini Doci sama Sansan nih Drumernya disini kan maksudnya Aldi Dikumis Kaos liftnya mana? Nah itu dia Iya ya kan Biasanya itu Jadi udah kaos genre lain ya kan Nah soalnya udah gak Nah bagus Sekarang kalo gak salah Good times Good times Good times Betul Nah menurut lu Skana Popang itu outfitnya gimana? Starter packnya Sekarang tuh celana pendek Ya bener Atau celananya ini agak gombrong nih Kayak lu nih Oke oke New Balance Oh New Balance Oh New Balance Jaksal itu Inspirasi biasanya dari anak-anak USS Fit sama Itu 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 Terima kasih Jejo Telah menggoreng semua ini Tapi yang Samba kurang berhasil ya Nah itu dia Yang outer lu Sus Rompi Mancing gak dia? Oh iya fast fast masuk gak fast Dikit lah Rompi parkir ya Gak banget Kalo pake ini tapi tentara Nippon Enggak Enggak boleh Oh boleh Yang ada gini kupingnya Yang ada kupingnya Terus kalo tato-tato termasuk gak? Tato-tato tuh Tapi tato-nya gak kecil-kecil Langsung satu seles Oke Kalo modern kecil-kecil gak apa-apa Oke Tete-tete Skena gitu kan Tete-tete Skena Rata-rata ini profesinya kan anak band Anak band Tapi cita-citanya banyak yang pilot Kenapa? Karena banyak-banyak yang gak banyak roket Tato-tato roket Emang ada tato-tato roket? Tato-tato 5 panel 5 panel bener Udah kayak anak sikit ya ternyata Andi Pitit Pitit Oke Bener-bener Makanan Pizza 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 Video klip di ruang tamu Nice Bener-bener Saas bener-bener gedung kosong Rooftop E'e Nah kalo misal tempat gigsnya Apa nih? Iya Kalo Lebaran Popang kan kita tau Udah pasti roka-roma dong Iya kan? Cuma Hajatan terbesar Cuma kalau untuk gigs nye kayak gitu Biasanya dimana sih? OG-nya OG-nya Rosie lah ya Rosie Spazio Pim Aduh iya lagi Maaf belum Cuman kalau udah mulai kejakselan Sekarang ada pecos Aduh duckdown Bikin ini pop punk Jarang ya Bisa Oke dah Langsung kita berempat Yang lead tolong yang mau invest boleh Tolong Nanti kita bisa di family mart pejaten Biar lebih gula aren Betul betul Jadi kita akan ngalahin Mbak Jawa Hajatannya dari Jadi USS Quest Siap Thank you banget buat abang-abang Siren Siren thank you Pak Roky Pak Anif Thank you Thank you semua Namanya siap bang Abdi Abdi Oke nah Abdi Mau nonton siapa hari ini Hari ini kebetulan Rocket Rockers Malam ya Rocket Rockers ya Kemarin datang Kemarin gak Cuman karena kita RRF kan Apa RRF RRF kebetulan Jadi datang buat Rocket Rockers aja Khusus buat Rocket Rockers doang Oke oke You're truly ntar lu cabut ya Enggak Lu setuju gak sih Kalau Rock Arama ini kayak Lebarannya anak pop punk gitu Setuju sih kebetulan Untuk lineup hari ini kan Kebanyakan pop punk semua kan Oke Berarti ini kan lebaran kan Tapi gue harus nanya nih Kapan nikah di Kan lebaran yang bisa gitu So far pengalaman lu gimana Lu nonton dari Good Enough tadi Dari siang Enggak Baru tadi betul Datang pas kloset sih Cuman udah main dia betul Gimana menurut lu acaranya Acaranya Lumayan bagus sih Untuk soundnya juga oke lah Ya sound oke ya Nah oke Ini kan Ini berita akhir pekan Dari Roses Feed Kita mau tau Tanggapan lu terhadap Berita-berita yang lagi terjadi Belakangan ini Berita pertama Snoop Dog Itu katanya gak klaim bahwa Dia kenal seluruh Bandar Cimeng di dunia Menurut lu gimana tuh Wah itu kurang paham dong Kalau solid Bandar Cimeng banyak kan Termasuk lu Enggak Gue ngerokoknya kagak Oh ngerokoknya kagak Ya nginimeng gak harus ngerokok Karena orang gak ngerokok Tapi narkoba kan banyak juga gitu Ya 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 Berarti Lu gak ngerokok Gak nginimeng Amah gak minum Minum kadang-kadang aja Tapi gak ngerokok Amah gak narkoba Ya oh Cabul besi Gitu-gitu Oke Lu juga wawancara Snoop Dog Posisi dia lagi kayak gimana nih Ya kan Kalau dia masih sadar sih Lu catut gak apa-apa gitu Kalau dia juga udah kayak Ya gue kenal semua Ya gak harus dia dengerin gitu ya Nah kedua Jadi Katanya Gen Z itu lebih memilih Gaji kecil Yang penting bisa WFA Dan ada kesehatan mental Lu sendiri Gen Z kah atau Bukan sih Lu lahir tahun Lahun 90-an Oke nah menurut lu gimana tuh Wajar gak kayak gitu mereka Kalau menurut gue sih gak wajar Tapi tergantung Beda orang kan beda ini kan Tipikal pekerja apa gak dianya Oke Lu gak mau bilang kayak Lembek loh semua Gen Z gitu Agak lah Tiap orang punya Kapasitasnya masing-masing Sedangkan kapasitas mereka kurang gitu kan Bisa jadi sih Bisa jadi Tolong cancel culture Nah berita terakhir nih Jadi ada orang baru nikah nih Lu udah nikah belum? Belum Ini ada orang nikah nih Terus baru kayak Berapa hari Ceweknya tuh kabur Ditanyakan lu kenapa kabur? Ya cowok ini gaji cuma 3,9 Katanya gitu Sempat gue baca sih Tapi itu bener apa enggak sih? Bener Tapi menurut lu Wajar gak ditinggalin orang Karena gaji 3,9 Kalau diomongin dari awal sih Harusnya gak wajar sih Iya Tapi kalau Kalau dia baru tau disitu? Kalau misalkan baru tau ya 50-50 itu Karena gak munafik sih Keuangan itu kan yang utama juga Dalam rumah tangga Tapi kalau misalnya simple gini Misalkan cewek ini Menikahi suaminya Tanpa ngobrol dulu Gajinya berapa gitu ya kan Tolong gak itu menurutku Atau semua orang punya Masing-masing ada kapasitas Ada ini masing-masing sih Tapi kapasitas dia kurang kan? Iya Oke, terima kasih Oke, enjoy Rokaroma Gak ada ya Selamat malam Selamat malam Mohon maaf ya Ini peripan dari Rokaroma Ini kan dari acara Rokaroma Kita di tribun Kita tolong Kita can Gini teman-teman Karena kita di tribun Kita mencukup Parcimiram Raja Ampat 1, 2, 3 Manisnya Ya, elah Masih disini Sepet-sepetnya Itu dia Bebas ya Dari jam berapa Di sini Aku dari jam 3 Oke Bisa dibilang kalau cewek itu Dari si popang itu Ladies gak sih? Ladies popang itu ada gak? The king atau gak? The queen itu Untuk julukannya Itu lu kayaknya Cuma translate doang deh Ya ladies ya cewek Oh jadi lebih ke pingpang ya? Pang Pingpong Pingpong Iya betul 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 Gak asing ya Gak asing ya Dimana ya Oh karena saya beri bumi Gak asing dong Betul Betul Pernah lihat nih Pernah lihat dimana nih Dustin kira-kira Salah satu aktor ya Aktori video klik siapa gitu Oh Nah disini mau nonton siapa? Aku mau nonton Rocket Rocker Yours truly juga Oke Semuanya Kamu lebih suka Yours truly atau I'm yours? Ah Itu dia Masas Masas Maksudnya siapa tau kan Siapa tau balik ya kan Balik apa? Balik Balik badan kita langsung Ah Dateng di hari ini doang Apa dari kemarin? Hari ini aja Hari ini Ingatnya hari ini pak Remember of today Remember of today Remember of today Bener Oke Kalau kakak sendiri emang penikmat doang nih Atau emang pelaku juga? Aku kebetulan vokalis juga Oke Ini kan Ini dia Vokalis apa kak? Bandnya Kusidah Ah Iya 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 Ini adalah nasi daria Ternyata Katanya sih damernya karnilias Ada band-band bandu Enggak ada Band bandu Iya betul Apa namanya? Cicahem Enggak salah Enggak semua itu Apa namanya? Oh Formos sama ada Let's go Wah Enggak loh Ada dua ya? Iya lumayan loh Bener-bener ini Nah ini emang Men support temen Apa emang istilahnya Lagi nyengel-nyengel Rokaroma Besok Tahun depan gue main dong Ini karena Aceranya Rokaroma Jadi aku datang kesini Harus datang Terus nyengel-nyengel Tingkit lah Tingkit Jadi ntar Rokaroma Let's go Yuk kita let's go Nah Ada kata let's go disitu pak Ada kata let's go nya Kita langsung eksekusi Kak Top 3 band pop-punk kesukaan lu Aku suka semua jenre Kalau pop-punk Aku gak tau yang mana yang pop-punk Mana Oh Ini kan mau nonton siapa aja tadi Rocket Rocker Peewee Gaskin Ah Peewee Gaskin Last time Oke Oke satu-satu lagu Dari satu band itu apa aja Kesukaannya Rocket Rocker Ah Rocket Rocker Hilang ingatan Hilang ingatan Kalau Peewee Gaskin Bisa jadi bisa jadi Bukan Bukan SCTP Aku nyel Kan TV Oke Itu Peewee Gaskin Kalau yang belibet Peewee Dustin Ah Elah Kalau yang buat hape Peewee Gaskin Iya Lama banget Lama banget Anjing Anak lama Anak lama Oke terus Last child Lagu apa Tadi udah Diary Depresi Emang boleh Sebroken home itu Thank you kakak Thank you Thank you kakak Wah itulah dia Rock Aroma Festival ini Seru banget Tadi band-band yang main Juga gokil-gokil Dan gue masih menunggu laporan Dari dua temen gue Mencari orang paling pop-pop Disini mana ya Oh tuh-tuh tuh Weh bro Gimana 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 Wah gila orangnya bener-bener full color pak Seperti tato-tato anak pop-pop yang selalu full color Ijo merah Ijo merah Segala macem Ya kak Walaupun besok juga rame dengan warna-warna pak Besok emang ada apa Tahun depan Ah Eh Kenapa Kenapa Duduk Aldi Kumis Enggak Kayaknya semua drummer juga Oh karena pop-up Karena pop-up Gimana tadi lu Berinteraksi dengan penonton-penonton Rakar Roma disini Oke 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 Jadi ini Syarat nih buat Kedepannya orang yang belum Bisa datang disini Oke ini syarat ya Syarat Lu harus punya starter pack Untuk menghadiri acara pop-up Apa tuh Apa itu ya Apa nih Harus pop-up Celana pendek Dua jengkel di atas lutut Lo liat kan Ini jadi boxer pak Berarti tiga perempat gak Iya Tom Dilong itu Oh iya Iya Itu jaman-jaman Oliver Skies Ingin ngabisin dua lagu tuh Biasanya udah lepas Jaman Oliver Khan juga Kalau gak salah ya Oliver Khan beda Itu pada saat Tuker kaos Amat Mampu Muka Main di Gbk Nah topi itu kita ke depan Apakah ke belakang Apa di Kalau digini Apa yang digini Semangat Dinasaurus Ah topi P.W. Gaskin Jaman dulu Iya Topi itu bebas Asal jangan topi Jangan tahun 2016 Siapa itu Tengok lu yang kayak Mantannya Raisa Iya Tulisan-tulisan gitu Ada dulu tuh Ternyata desain atau engga yang namanya Remote-motif yang ada di Popang itu Itu terimpirasi sama desainer internasional Siapa tuh? Yayo Kusama Yayo Kusama? Iya Harus apa? Doodle-Doodle Doodle-Doodle Iya Siapa tapi yang terbaik dari line up hari ini Rock Aroma Festival? Wah terbaik ya? Menurut gua sesuai dengan cuaca Oke? Summerland Oh Summerland Summerland Kalo gua sesuai dengan mood gua datang kesini Lo apa itu? Pw engga sih? Ah jadi kayak Pw engga sih? Gitu Itu gua udah ngeliat dari tadi dari awal juga Maksudnya udah dipake nih kayak orang dimana lu Pw gas skin gak disana? Udah pw engga sih Udah gitu kan mohon maaf lahir dan gas skin Satu lagi, duduk alikubis Jadi kalo lu Popang, lu Tanpang harus datang ke ini ya Harus datang ke Rock Aroma Kalo engga lu jangan ngaku anak Popang lah Iya bener Dan disini cewek-ceweknya juga wangi-wangi bro Wangi-wangi bro ya Ini bisa buat mencari jodoh lewat Popang juga ya? Nah gimana tuh? Kayak suka Green Day? Ehm suka? Terus wedding day kita kapan? Nah gitu bisa Iya Bisa begitu berarti Aku pengen deh kita berdua membuat last child bersama Ehhh Bisa kan mas gue? Iya Bisa itu Dan ini juga yang namanya Popang Ternyata ini berdiri di atas semua golongan Berdiri di atas semua golongan? Iya dari level yang namanya Popang Iya Anak bayi juga bisa masuk ke sini Anak bayi juga bisa masuk? Iya sebelum Popang Pop Pok Ehm Popoke? Popok 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 Iya Gede denger Popang Kecil popok, udah gedenya Popang Iya Jadi popnya itu gak meninggalkan kulturnya dia dari kecil Gak sama mana umur ya Popnya ini Dari kecil aja popnya udah begini bilang Udah Pop oke Ini boleh Ini rumus kimia gitu gak dilihat pak Oke intinya itu lah ya Thank you udah membantu gue mencari orang paling Popang disini Iya Thank you pak Mari kita Kita saking lapernya Langsung yuk kita ke tempatnya si temennya Brutus Siapa? Popai 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 Oh guys ada gitu gitu ya Ada gitu gitu ya Masa lu gak bisa Ya 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 Kalo gue sih Popang Ayo makan ini yang di warkop makan enak Pop Popi Ropang Ropang Ada Ropang Ada Ropang Cukup ya Cukup Take it in Bye bye Popkor dimana yang jual ya? Nah itu dia itu dia Ja ya 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 No New FPS Don't Hah For M hole Terima kasih.